Halo guys, kembali dengan saya Mark Wes Kali ini saya akan mendor ulang kayu-kayu bekas yang ada di workshop saya Jangan lupa sebelum memulai tutorialnya, klik subscribe karena subscribe itu gratis Dan tekan lonceng untuk notification agar kalian tidak ketinggalan video-video kreatif dari saya Oke guys, langsung aja di workshop saya, kemarin kan sempat ada kompetisi kayu Dan itu banyak sekali sisa-sisa kayu potongan, balok-balok kayu Nah, langsung aja sekarang saya akan membuat sebuah produk menggunakan balok-balok kayu tersebut Let's go! Oke, teman-teman, ini saya lagi ada di workshop saya Nah, ini ada beberapa balok bekas Kayaknya saya mau buat sesuatu deh, ini ukurannya juga macam-macam Itu ada triplek juga Nah, saya mau buat sesuatu Oke, langsung aja kita proses daur ulang atau membuat produk dari kayu-kayu bekas ini Nah, ini sudah beberapa balok yang saya ambil Ini panjangnya semua 40 cm Ini kayu-kayu bekas kompetisi kemarin, sisaan Ini saya mau susundu, saya pilih lagi, yang mana yang cocok untuk dibuat produk Nah, ini beberapa kayu sudah saya pilih Ya, ini saya sudah tandain, jadi urutannya nanti seperti ini Dan ini juga saya tandain Jadi urutannya kelihatan Oke Ternyata saya perlu Riflekin ini Rifleks bekasnya Potongan Kita mau potong buat Bagian dalamnya Terima kasih telah menonton! Ternyata saya Nah, ini saya mau memasang balok ini Ini dibalik ya Ini dibalik Jadi yang halus di sebelah sini Ini dibalik Jadi saya mau masang di sini Ya, posisinya seperti ini Saya akan menanti Banyak mafok yang aman Yang ini dibalik Jadi saya buat Saya akan mencukannya Jadi saya akan mencukannya Dan saya akan mencukannya Sekarang Saya akan mencukannya Saya akan mencukannya selamat menikmati 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 jadi seperti biasa aja makanya saya warnain walnut brown ini segitu aja tutorial kali ini kalau kalian suka video kali ini kalian bisa share ke teman kalian supaya tutorial ini menjadi inspirasi bagi teman-teman kalian oke, thank you for watching, jangan lupa like, subscribe share dan komen, kalau like anda, subscribe anda share anda dan komen anda, itu yang motivasi saya untuk terus berkarya dan membuat video kreatif lainnya, sampai ketemu di video saya selanjutnya, bye bye terima kasih